Kita ke sorotan lainnya saudara, satu lagi menantu Presiden Jokowi Dodo yang dikabarkan masuk bursa politik. Istri Kaisang Pangarap Erina Gudono dianggap Partai Gerindra DPC Sleman berpeluang maju sebagai calon bupati. Meski demikian, hingga kini keluarga Jokowi mengaku tidak tahu-menahu dan enggan berkomentar soal peluang Erina maju di pilkada. Usai kedua putra dan menantu Jokowi terjun ke politik. Satu lagi, menantu Presiden Erina Gudono, kini masuk bursa calon bupati yang digadang-gadang oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman. Istri Kaisang Pangarap ini dinilai berpeluang besar maju sebagai calon bupati Sleman. Meski demikian, pihak keluarga Jokowi mengaku tak tahu-menahu. Wali kota Solo sekaligus kakak Ipar Erina, Gibran Raka Buming Raka, enggan berkomentar banyak. Gibran hanya meminta konfirmasi ditujukan ke Partai Gerindra. Calonan Mbak Erina Gudono yang masuk bursa di mana? Calonkan Gerindra Mas, Mbak Erina Mas, gimana Mas? Tanya Gerindra, saya enggak tahu. Dari Mas Gaisang, itu gimana-mana? Apakah dapat izin dari? Tanya Gerindra. Kalau dari sisi mungkin Gerindra, mereka tersoknya kan tersok buka juga. Tanya Gerindra. Mas Gaisang juga mas? Tanya warga Sleman. Saya tidak berhak untuk ikut sambur. Komentar senada juga terlontar dari Ipar Erina, Bobi Nasution. Sebagai yang lebih dulu terjun ke dunia politik, wali kota Medan ini mengaku belum dapat informasi jelas soal isu Erina masuk bursa pilkada. Soal dukungan, Bobi pun hanya tersenyum. Kalau misalkan mendukung enggak sih kalau Mbak Erina bagi? Saya belum baca pul ya. Nanti saya baca dulu. Saya belum baca secara sesuatu. Kalau misalnya di Usung gimana, Pak? Setuju atau gimana? Mbak Erina yang di Usung? Ya, di Usung. Kalau di Usung berarti yang Usung kan setuju. Bapak dukung enggak? Nyalon di mana? Kalau nyalon di Medan, saya yang dukung saya nyoblo. Kalau nggak ada KTP saya gimana? Iya, sebagai dukungan aja gitu loh. Keluarga. Erina Gudono sebelumnya dikenal publik sebagai finalis Putri Indonesia. Namanya pun kian menjadi sorotan setelah pernikahannya dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Hingga kerap mendampingi Kaisang sebagai ketua umum PSI. Bicara modal, Gerindra nampaknya menganggap nama Erina bisa dijual. Meski popularitas bukan jaminan seseorang bisa sukses di kancah politik.